Intro Sektor pariwisata merupakan penyumbang pendapatan asli daerah PAD tertinggi di Kabupaten Badung. Agar pariwisata Badung tetap bergairah, perbaikan pelayanan publik seperti toilet perlu menjadi perhatian. Tidak hanya itu, pemerintah ke depan diharapkan membuat regulasi harga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang justru berdampak negatif terhadap citra pariwisata di Badung. Sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar bagi PAD Badung. Berbagai langkah peningkatan kualitas wisata pun selalu diupayakan pemerintah bersama pelaku wisata di Badung, baik di bidang pelayanan, keamanan, maupun kenyamanan. Namun beberapa hal perlu mendapat perhatian ke depan agar pariwisata Badung tetap bergairah, yakni terkait fasilitas pelayanan publik seperti toilet. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Badung, Madesudarte, fasilitas publik salah satunya toilet di sejumlah obyek wisata bisa dikatakan belum memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Hal ini sangat berbeda dengan daerah lain seperti Jakarta yang sudah memberikan perhatian khusus terhadap fasilitas publik. Servisnya belum memenuhi standar pariwisata ya, terutama kenyamanan orang berperwisata ya, sudah itu keamanannya mereka. Terus dari segi pelayanan, ini belum, walaupun sudah ada, tapi belum terpenuhi. Kita lihat ya, pariwisata yang di Jakarta, yang di Ancol, ya, itu ada pinggir laut. Kalau kita pagi-pagi bisa ke laut berenang, fasilitas publiknya termasuk MCK-nya lengkap dan bagus. Itu salah satu raya servis. Obat kita di pantai kita itu ada nggak seperti itu? Ada itu Pak? Ada, cuma menisahkan nggak. Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, ke depan pemerintah diharapkan memperhatikan persaingan antar pelaku pariwisata dalam penentuan harga. Selama ini pelaku pariwisata menawarkan harga murah, namun pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Jika kondisi ini berlanjut dan terjadi persaingan harga, dikhawatirkan mempengaruhi citra pariwisata Badung. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah bersama Asita duduk bersama untuk membuat regulasi harga demi menjaga persaingan tetap sehat. Jenny Denggung Krishna Bali